Pada tahun 2022 mendatang, terdapat 43 desa di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, habis masa jabatan sebagai kepala desa. 43 desa tersebut dipastikan akan digelar Pilkade Serentak, di mana untuk jadwal Pilkade Serentak sendiri, diwacanakan akan dilakukan pada bulan Juni 2022 mendatang. Meski pelaksanaan Pilkade Serentak pada 43 desa masih lama digelar, namun berbagai persiapan mulai dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Jabung Barat. Salah satunya menambahkan persyaratan permendagri terkait protokol kesehatan COVID-19. Dalam kesempatan ini, Kabit PMD Tanjung Barat, Desi Susana, dan membenarkan jika tahun 2022 ada 43 desa di 13 kecamatan menggelar Pilkade Serentak. Bahkan persyaratan pencalonan KD sendiri masih sama dengan persyaratan tahun 2019 lalu. Namun di tahun 2022 mendatang, dipastikan ada tambahan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Sebab saat ini seluruh Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, sehingga penerapan protokol kesehatan COVID-19 masih diutamakan. Untuk tahun 2022 di Kabupaten Tanjung Barat ini ada 43 desa, 13 kecamatan. Per kecamatan itu macam-macam, ada yang 6 desa, ada yang 2 desa. Yang jelas, 43 kepala desa itu di bulan Juni masa itu berakhir. Masa sebagai kepala desa itu berakhir. Untuk tahapan yang sekarang sedangkan dilakukan, kami baru pengusul untuk mengenai SK. SK Panitia Kabupaten akan menyusun tahapan-tahapan ini. Terus untuk anehnya juga, kami sudah, kemarin sudah sekali berbicara dengan Nambu Tadewan, untuk pembahasan mengenai PERDA. Karena berkaitan dengan adanya Permendegeri 72, Permendegeri 72 ini ya, tahun 2020. Di situ dimanatkan, untuk proses ini harus ada prokesnya. Lebih lanjut, Desi menambahkan, yang mana nantinya dalam pilkades rentak mendatang, ia berharap pihak camat juga dapat bersinergi dengan dinas PMD. Sebab dalam satu kecamatan nanti terdapat 5 desa yang menggelar pilkades. Surya Kurniawan, Cik TV, Loporkan. Terima kasih telah menonton!